Mengbadu menyatakan bahwa Wang Siliwangi, pencetusnya itu, itu bukanlah Seribaduga Maharaja Prabu Siliwangi Pertama. Terima kasih telah menonton! 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 Dalam hal ini, kerajaan pajajaran masih ada kokoh berdiri dan belum dihancurkan Bukti selanjutnya Dalam naskah pantun Bogor Yang didalamnya menceritakan tentang Wangsit Siliwangi Dituliskan bahwa Sang Prabu menghilang atau menghiang moksa di daerah Tegalbulun Yang diperkiraan saat itu adalah daerah hutan Gunung Halimun Salah Sementara itu, Seribaduga Prabu Siliwangi menghilang moksanya Banyak yang menuliskannya berada di daerah hutan Sancang, daerah Garut Dan nama daerah itu tidaklah tertulis dalam naskah kisah pantun Bogor Yang menceritakan tentang naskah Wangsit Siliwangi Bukti yang lain Dalam Pustaka Nusantara 3 Baris Mering 1 dan Sastra Kertabumi 1 Baris Mering 2 disebutkan Dalam kalimat berbunyi Pajajaran Sirnai Ekadasa Sukla Paksa Wesaka Masa Sewuing 500 Punjul Siki Ikang Sakakala Yang artinya Pajajaran renyak pada tanggal 11 bagian Teranggulan Wesaka tahun 1501 Saka Dan tanggal tersebut kira-kira bertepatan dengan tanggal 8 Mei 1579 Masehi Juga dalam naskah Babat Banten Menceritakan keberangkatan pasukan Banten Ketika itu akan melakukan penyerangan kepakuan Yang tergantung dalam naskah kukuh Kinanti Yang artinya Waktu keberangkatan itu Terjadi bulan Muharram Tepat pada awal bulan Hari Ahad tahun Ali Inilah tahun sasanya 1501 Sementara itu Seri Baduga Prabu Siliwangi pertama itu Menghilang Dan moksanya ditulis di tahun 1521 Masehi Jadi sudah beda jaman dan beda masa Bukti dan pasukan selanjut Dalam naskah Pantun Bogor Diceritakan juga tentang kehancuran Kerajaan Pajajaran Oleh pasukan Kerajaan Banten Yang dipimpin oleh Rajanya Sultan Maulana Yusuf Sementara pada masa Pajajaran dipimpin oleh Seri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi pertama Beliau hanya berselisih paham Dengan putra dan cucunya dari Cireboni Yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati Atau Ranen Syarif Dan pada masa itu Belum berdiri Kerajaan Banten Karena Kerajaan Banten berdiri secara mandiri Itu dipergirakan di tahun 1570 Masehi Bukti dan fakta selanjut Dalam naskah Wangsit Siliwangi Dituliskan penyebab peperangan Adalah adanya keinginan Banten Untuk mengislamkan Pajajaran Yang dalam hal ini dituliskan Dalam kalimat ingin menghitam Sang Prabu Sementara Sang Prabu pada masa itu Masih kuat memegang setelah agama Dan perpercayaannya Dan tidak pernah masuk Islam Sementara dalam naskah Banten Dituliskan dan diceritakan Bahwa Sang Prabu Silibaduga Maharaja Prabu Siliwangi Kala itu sudah masuk Islam Sebagai syarat Dan mas kawin guna menikahi Sang Putri Yaitu Putri Subanglarang Di Pondok Pesantren Seh Kuro Karawang Bukti dan fakta lainnya Dalam naskah Wangsit Siliwangi Tertulis sebuah kalimat Yang berbunyi Dia anu dibelakulon Gera papai ku dia lacak di sana Sebab ngejaga Rawayan dia anu bijarati panggung Kabatur-batur Tentu sebuah kalimat Tentu tak menghubungi Menorong Patut Akan Menurang Salah yunam Janu di hati Jengka sang ngabih Bangsa Sundan Hanuran Sarihat Dalam maskah ini diceritakan bahwa Sang Prabu memerintahkan untuk somah-somahnya atau rakyatnya yang ingin pergi ke sebelah barat atau sebelah kulon Untuk menyesur jejaknya Kisantan Kisantan disini adalah Raden Rahyang Santan Arya Cakrabuana Putra mahkota dari Prabu Raja Mulia Prabu Surya Kancana atau Prabu Siliwangi yang terakhir Bukannya Raden Kiyansantan atau Arya Sangara Putra dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi pertama Ketika itu Sang Prabu memerintahkan untuk mengejar dan menelusuli jejak dari Kisantan Karena pada saat itu ketika rombongan raja dan pasukan pajajaran tiba di hutan Citorek Mereka semua beristirahat dan hanya Raden Rahyang Santan dan istrinya yang tetap melanjutkan perjalanan Sampai akhirnya mereka berdua tiba di sebuah Tegalan yang diberi nama Lemah Bodas Yang kini menjadi kampung suku ada kembali dalam Sementara itu Pada zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang pertama Ketika beliau moksa di hutan Sancang Beliau justru menghindari dari perselisihan dan perseteruan dengan anaknya dan cucunya Sang Prabu justru menghindar dan menghilang dengan cara moksa di hutan Sancang Selamatkan Mamadu semuanya Mungkin itulah bukti-bukti atau fakta-fakta yang berhasil yang pernah Mamadu baca Dan menjadikan referensi Mamadu mempunyai persi yang lain Wallahu'ala mohon maaf mungkin dulur yang lainnya mempunyai persi yang lain Sudah diwajarkan sebuah sejarah itu ada persi tersendiri Ada persi-persi yang lain Karena tidak menutup pemungkinan ketika ada penggabungan ditarik garis benang merahnya Dan akan menjadikan satu sejarah yang buruk Menjadikan satu sejarah bukti yang utuh Untuk menjadikan sejarah itu menjadi benar Dan untuk dinikmati oleh anak cucu kita nantinya Terima kasih banyak sudah mengikuti dan menyimak video dan memadui Mamadu menunjukkan mohon maaf Mungkin saja penjabaran konten ini kurang berkenang Kurang masuk dan ada sedikit hal-hal yang menyinggung perasaan dari dunia semuanya Mamadu mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samprasu Samprasu Samprasu